Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 2 Samuel 11 ayat yang ke 1 sampai 6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke 12 sampai 15. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju, beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung, lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab, dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria, ditulisnya dalam surat itu. Demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan, dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab maju, beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Judul renungan kita hari ini adalah, Belajarlah rendah hati, ditulis oleh, Mike Whitmer. Sahabat suara kasih, pada tahun 2019, seorang pendaki gunung melihat matahari terbitnya yang terakhir dari puncak gunung Everest. Ia berhasil melakukan pendakian yang berbahaya. Tetapi ketinggian telah mengakibatkan menimbulkan pembekuan pada jantungnya, dan ia menemui ajalnya saat menuruni gunung. Seorang ahli medis memperingatkan para pendaki, untuk tidak menganggap puncak gunung sebagai akhir perjalanan, mereka harus segera bangkit dan turun gunung, karena mereka sebenarnya berada di zona maut. Raja Daud berhasil selamat dari perjalanannya yang berbahaya ke puncak kekuasaan. Ia telah membunuh singa dan beruang, mengalahkan Goliat, menghindar dari tombak Saul dan pasukan yang mengejarnya, dan menaklukkan orang Filistin dan Amon, hingga akhirnya naik ke tampuk kekuasaan. Namun Daud lupa bahwa ia sedang berada di zona maut, di puncak keberhasilannya, ketika Tuhan memberi kemenangan kepada Daud, kemanapun ia pergi berperang, ia melakukan perzinaan dan pembunuhan. Kesalahan awalnya, ia berlama-lama di puncak gunung, ketika tentaranya pergi menghadapi tantangan baru, Daud sendiri tinggal di Yerusalem, Daud pernah secara sukarela maju melawan Goliat, sekarang ia bersantai-santai menikmati pujian, atas kemenangan-kemenangannya. Sahabat suara kasih, apakah saat ini Anda sedang mendaki gunung atau berada dekat puncak? Bagaimana Anda dapat menghindari ancaman kejatuhan yang menyertai kesuksesan Anda? Marilah kita renungkan, sangat sulit untuk tetap rendah hati dan membumi, ketika semua orang termasuk Allah, menyatakan bahwa kita istimewa, namun kita harus tetap mawas diri, jika telah berhasil meraih kesuksesan. Kita boleh merayakan prestasi tersebut, dan menerima ucapan selamat, tetapi kita harus terus melangkah, kita berada di zona maut, segeralah turun dari gunung, layanilah orang-orang dilembah dengan penuh kerendahan hati, mintalah Allah agar menjaga hati dan langkah Anda. Bapak, anugerahkanlah keberhasilan kepada kami, dan lindungilah kami dari dampak buruknya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.